Intro Febri Hari Yadi Febri Hari Yadi atau biasa dipanggil Febri lahir di Bandung 19 Februari 1996 Saat ini Febri Hari Yadi bermain untuk klub asal Indonesia, Persib Bandung Posisi bermain dari Febri Hari Yadi adalah penyerang atau gelandang Orang tua Febri Hari Yadi diketahui bernama Sutrisno dan Imas Kuraisin Pria bertinggi 170 cm itu memiliki satu adik laki-laki Febri Hari Yadi adalah jebolan SSB Pro Uni Bandung Sebelumnya Febri Hari Yadi sudah berada di Akademi Persib Bandung sejak tahun 2005 Karin Febri Hari Yadi terbilang sangat cepat dalam menembus sekuat utama Persib Bandung Febri Hari Yadi berhasil memperkuat Persib Bandung U21 saat berlaga di ISL U21 Dan hebatnya ia masih berusia 17 tahun kala itu Kemudian nama Febri Hari Yadi semakin dikenal luas oleh publik Ketika pada tahun 2015 ia dipanggil Jajang Nurjaman untuk memperkuat Persib Bandung Senior Posisi Febri Hari Yadi sering berada di sisi lapangan Atau bisa juga disebut sebagai sayap murni Dalam permainannya seringkali Febri Hari Yadi mendapat bola jauh yang berada di belakang lawan Dan kemudian ia memanfaatkan kecepatan berlarinya Selain memiliki kecepatan berlari yang di atas rata-rata Febri Hari Yadi juga memiliki dribble yang menawan Sehingga tak jarang pemain lawan harus menjatuhkannya dengan pelanggaran Nama Febri Hari Yadi mulai mencuat saat membela Persib Bandung pada ajang non-kompetitif Piala Jenderal Sudirman tahun 2015 Turun sejak menit awal dan mencetak gol ke gawang Persela Lamongan adalah laga yang tak akan dilupakannya Pertandingan tersebut menjadi debut pertamanya bersama tim senior meski usianya terbilang masih muda Waktu itu usianya 19 tahun Kala itu yang memberi debut di tim senior Persib Bandung adalah pelatih Jajang Nurjaman Febri Hari Yadi adalah seorang pemain yang terbiasa menyisir sisi lapangan dengan kecepatan larinya Penampilan Febri Hari Yadi pun semakin impresif dan mulai merebut tempat utama sekuat Maung Bandung Di Piala Bayangkara 2016 dan di Piala Presiden 2017 Atas performa api itulah Febri Hari Yadi pun diganjar dengan kontrak berdurasi 4 tahun oleh Persib Bandung Di Piala Presiden 2017 yang merupakan ajang pramusim Febri Hari Yadi memperoleh gelar pemain muda terbaik Ketika bermain di Indonesia Soccer Championship A tahun 2016 Ajang semi-temporer sebagai pengganti sementara Liga Indonesia Febri Hari Yadi juga menampilkan permainan cukup baik Kombinasi Febri Hari Yadi dengan penyerang asing Persib Marcos Volores lumayan bagus kala itu Febri Hari Yadi total mencetak 3 gol dari 14 penampilan di Indonesia Soccer Championship A tahun 2016 Ketika Liga Indonesia resmi bergulir lagi pada tahun 2017 Febri Hari Yadi tetap menghuni sekuat utama Dia melahap sekitar 21 laga dengan lincian 1.882 menit bermain pada musim 2017 4 gol berhasil disarankan Febri Hari Yadi waktu itu Pada Liga Indonesia musim 2018, Febri Hari Yadi bermain 17 kali dan hanya mengemas sebiji gol saja Penampilan yang menurun musim 2018 lalu sempat menuai kritik Belum lagi Febri tak mampu mereplikasi permainan di level klub ke tim nasional Indonesia Kritik pun semakin membanjiri Febri Hari Yadi Misalnya ketika penampilannya melempem di ASEAN Games 2018 Namun musim ini Febri Hari Yadi menunjukkan performa terbaiknya Dengan sudah bermain 10 kali dan menjebol gawang lawan Persib Bandung sebanyak 4 kali di Liga 1 2019 Febri Hari Yadi sudah menjadi bagian tim nasional Indonesia sejak tahun 2017 Pada gelaran SEA Games, dia hanya mampu bawa Indonesia raya mendali perunggu Selain pernah bermain di ASEAN Games 2018, sebenarnya debut tim nasional Febri Hari Yadi diperoleh sejak tahun 2017 Dalam laga persahabatan melawan Myanmar Kini Febri Hari Yadi masih memperkuat tim nasional Indonesia Dan tetap menjadi andalan di sisi sayap permainan tim nasional Indonesia Selamat berjuang Febri Hari Yadi Terima kasih telah menonton!